Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bersempat lagi dengan Bu Dian dan Bu Isna Hari ini kita akan belajar tema 1 Subtema 4 Pembelajaran 2 Nah, kemudian hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Iya, hari ini kita akan membelajari yang pertama Menyebutkan kembali kalimat penolakan Kemudian menceritakan pengalaman menerapkan silap pertama dan kedua Pancasila Yang ketiga, mempraktikan gerak dasar lokomotor melompat Oke, kita buka halaman 149 Di sini, ayo membaca Ada percakapan di bawahnya Bacalah percakapan di bawah ini dengan percaya diri Nah, ini ada Udin, Edo, dan Badu Iya Nah, siapa yang menjadi Udin? Ini karena tiga orang Berarti Bu Isna jadi Udin sama Badu ya Bu? Iya Bergantian atau bergantian aja ya? Iya Guru akan menentukan siapa yang menjadi Udin, Badu, dan Edo Karena kita sedang di rumah, Mata bisa anggota keluarga menjadi salah satu dari tokoh itu ya? Iya Bisa dengan kakak, adik, atau orang tua Udin, coba lihat, God menjadi bau dan kotor karena banyak sampah Wah, iya, airnya juga terkenang Bagaimana jika hari minggu kita bergotong royong membersihkan, God? Membersihkan, God? Aku tidak mau, ah God kan kotor dan bau Aku kurang setuju, Udin Membersihkan, God, pekerjaan yang berat Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya Betul, Udin Sudah, biarkan saja Tapi, God yang tersumbat dapat menyebabkan banjir Sampah akan menyumbat aliran air Sehingga akan meluap ke jalan Bagaimana jika kita mengusungkan ke depan RT Untuk mengajar keluarga perkota royong Kita bisa kelembangan ke pekerjaan ringan Misalnya, membuang sampah yang dikumpulkan Aku setuju, Do Aku juga setuju juga demikian Aku juga bersalah Karena membuang sampah ke dalam God Nah, ini tadi percakapan tentang Membersihkan God yang tersumbat Nah, ini kalau God tersumbat itu berarti gara-garanya Apa yang berjalan ya? Karena membuang sampah ke dalam God Nah, boleh tidak? Tidak boleh Nanti mengambilkan God yang tersumbat dan bisa Akhirnya meluap ke jalan Nah, oke Nah, itu tadi Percakapannya sekarang kita akan Belajar menjawab pertanyaan dari persakapan tersebut Iya Yang pertama Apakah gotong royong diperlukan di dalam masyarakat? Perlu tidak ya? Kira-kira Seperti contoh tadi? Perlu Ya, gotong royong sangat diperlukan Ya, nomor dua Apakah terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan di atas? Menolak Tadi ada yang tidak mau Nah, siapa ya tadi? Nah, berarti itu kalimat penolakannya Di mana kira-kira tadi kalimat penolakannya? Ya, kalimat yang diucapkan oleh badu Ya, tidak ah tadi ya Aku tidak mau ah Nah, itu salah satu ciri kalimat penolakan Diawali dengan kata tidak Ya, oke Lanjut kemudian nomor tiga Tuliskan kalimat yang menunjukkan penolakan tersebut Nah, tadi kalimatnya badu tadi ya bu Iya Ditulis kalimatnya di situ Kalau tidak cukup dijawab di situ bisa ditulis di Buku tulisnya Nah, iya Yang nomor empat Tuliskan kalimat yang menunjukkan persetujuan Oh, kalau persetujuan berarti Diawali dengan kata Setuju Nah, iya Tadi Udin mengatakan Aku setuju dong Nah, itu berarti kalimat yang menunjukkan persetujuan Juga kalimat yang diucapkan oleh badu selanjutnya Iya Aku juga setuju Jika demikian Nah, itu ya anak-anak semuanya Bisa ya? Oke Sekarang kita akan berlatih lagi Tuliskanlah kembali Persetujuan di atas Mending sebuah cerita Nah, ini anak-anak juga Menuliskan Tidak terlalu panjang Seperti yang di persetujuan Ya, bujiannya Kalimannya pendek saja Tidak usah terlalu panjang Bisa sudah disediakan di halangan Oh, iya Bisa menuliskan di sini Nah, itu sudah ada kalimat Contoh kalimatnya Tinggal anak-anak menuliskan Di situ Kemudian ditambahin dengan cerita Atau kalimat-kalimat yang lain Bisa ya anak-anak semuanya? Insya Allah bisa Selanjutnya kegiatannya Iya, selanjutnya Kita masuk ke halaman 152 Ayo mengamati Kalian mengamati gambar dan teks Yang ada di halaman 152 Gambar apa ya itu? Kira-kira Atau penjelasan di sampingnya itu Kita baca ya Warga bergolong loyang membersihkan kot Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer Warga merasa senang Lingkungan kembali bersih Nah, perhatikan gambar-gambar berikut ini Di situ ada gambar percakapan Tapi ada percakapannya Gambar dan percakapan Kita baca yang sebelah kiri dulu ya Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu Baik Pak, tidak apa-apa Nah, berarti itu ada salah satu anggota keluarga Yang tidak bisa ikut kerja bakti ya Karena dia harus pergi ke gereja untuk sembahyang terlebih dahulu Makan dia mau minta maaf kepada warga Karena tidak bisa ikut kerja bakti Nah, kemudian gambar bawahnya ada Mari kita beristirahat sejenak Kemudian kita lanjut ke halaman 153 Sikap apakah yang sesuai dengan pengenalan sila pertama Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut Nah, dari dua gambar dan percakapan itu Anak-anak menentukan manakah yang termasuk sikap sesuai sila pertama Pancasila dan sila kedua Pancasila Nah, ditulis di kolom yang sudah disediakan Tadi kan ada kerja bakti Kemudian meminta maaf Karena akan beribadah ke gereja Kemudian yang terlihat tadi gambarnya Beristirahat Memerikan waktu istirahat Nah, ini bisa dituliskan di kolom yang sudah disediakan Kalian tuliskan sikapnya Ada yang orang izin untuk mau beribadah Ada orang yang minta izin mau beribadah ke gereja Dan kemudian tetangganya memberikan izin Berarti itu sila kedua silakan ditulis di kolom Sikap apakah namanya Kemudian, kemudian selanjutnya Anak-anak juga bisa menuliskan contoh-contoh Pengamalan sila pertama dan kedua Di lingkungan rumah mereka, di masyarakat Nah, ini gambarnya sudah ada Kalau sila pertama dilambangkan dengan Dengan bintang Sila kedua dilambangkan dengan rantai Nah, ini anak-anak menuliskan di situ ya Contoh sikapnya Sikapnya apa Bisa nangat-nangat semuanya Insya Allah bisa ya Nanti bisa menimpa Tandangin dari orang Orang tua Kita lanjutkan Yang selanjutnya Halaman 54 154 Ayo bercerita Ceritakan kegiatanmu di lingkungan masyarakat Yang sesuai dengan pengalaman sila pertama Ceritakan kegiatanmu di lingkungan masyarakat Yang sesuai dengan sila kedua Nah, ceritakan secara lisan dengan percaya diri Nah, kalau di sekolah mungkin Anak-anak bisa ya Bercerita di depan teman-teman Tapi karena sekarang jadi rumah Maka anak-anak bisa menceritakannya di depan Keluarganya Keluarganya masing-masing Berlatih bercerita Ya, menceritakan Ya, menceritakan Misalnya ada kegiatan kerja bapit Iya Kemudian kegiatan ibadah Yang sesuai dengan sila pertama Dan sila ke dua Oke, selanjutnya Ayo berlatih Masih di halaman 154 Lingkungan rumah Udin sudah bersih kembali Anak-anak pun dapat bermain dengan nyaman Nah, kalau lingkungan sudah bersih Nyaman untuk bermain ya, Bu ya Betul sekali Bisa beraktifitas Iya Nah, di dalam buku ini Anak-anak melakukan kegiatan apa? Ya, melakukan kegiatan olahraga Betul sekali Lakukan gerakan di bawah ini Dengan bimbingan guru Kalau di rumah tentu tidak bertemu dengan buku rumah Maka bimbingan orang tua Apa kemudian gerakannya? Yaitu gerakan melangkah dan melompak Iya, gerakan melangkah dan melompak Kalau yang halaman 154 ini Melangkahkan kaki ya, Bu ya Jadi kakinya diangkat Satu kemudian dibijakkan lagi Satu kaki ya, kalau melangkah itu dengan satu kaki Sedarikan kalau melompak adalah dengan dua kaki secara bersamaan Anak-anak ayo, lakukan bisa? Insya Allah bisa Oke Sekarang selanjutnya Kamu dapat melanjutkan kegiatan dengan permainan kelapa gunung Apa ini buku yang kelapa gunung ini? Kalau kita waktu kecil, seling yang beliau main seperti ini ya Kalau disuruh sebutannya pemainnya apa itu? Nama yang engklek Engklek Iya, iya betul Engklek ya Dulu jago ini Bu Isra waktu kecil ini Nah, gitu Jago sekali ini Nah, anak-anak bisa membuat gambarnya dengan menggunakan Kalau tidak ada kabur, pakai apa kemudian? Bisa pakai aram Bisa pakai batu batang Batu batang Batu batang Batu batang Ya, kemudian Yang kemana-mana potongan itu Iya, sekali Adalah kemudian pakai potongan benteng Oh, bisa Atau biar tidak mudah terhapus ya Ditempel dengan selotik warna hitam Oh, iya betul 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 Ya, iya betul Jangan bisa bermain dengan saudara-saudara-saudaranya Terus sekali Kalau pakai isolatif itu tidak apa-apa ya Tidak terhapus ya Tidak terhapus ya Kalau kerinjak tidak terhapus Nah, ini anak-anak pakai juga sudah bisa ini Kalau eklek ini ya Nah, ini juga melatih hitam Biar tetap sehat Karena mudah-mudahan Tubuh akan keluar kerina Semakin segar Nah, bagus sekali Biar ini Anak-anak pasti bisa Iya Tentu menantang Tentu sekali Tentu sekali Nah, kemudian Akhirnya kita sudah di akhir pembelajaran ini kemudian Pesan apa yang bisa disampaikan ke anak-anak Anak-anak Meskipun kalian masih belajar dari rumah Harus tetap semangat Betul Jangan lupa menjaga kebersihan dan kesihatan Nah, dengan cara sekarang Dengan ku Historical Tangan dengan sabun Memakai masker Ketika keluar rumah Dan makan makanan yang Bergisi Jangan lupa olahraga Seperti tadi Kita melakukan egler Oke punggian Kalau sudah kita akhiri pertemuan kita Pada hari ini Dengan baca Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh